Ya terima kasih untuk Anda yang masih bergabung dan sudah kembali bergabung bersama saya dari Rekan Prisya Sombau Datuk. Ya di CreateUp kali ini kita akan membahas sama yang menarik yaitu Terbang Tinggi ala Startup Produsen Drone sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Aditya Chandra CEO dari FROX Indonesia sebuah Startup Produsen Drone. Terima kasih. Apa kabar Mas Adit? Ya baik, Mas Vicky, Mbak Prisya. Ya terima kasih sudah bergabung bersama kami di CreateUp kalau bicara mengenai market drone yang ada di Indonesia bagaimana Anda melihatnya? Apa yang Anda lihat sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah market yang potensial begitu? Baik, Mas Vicky. Indonesian market drone saat ini memang very promising dan very huge potential market karena kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari negara kepulauan dan juga ada various industry di dalamnya. Beberapa sektor yang memang menggunakan atau membutuhkan drone sendiri itu ada sektor agriculture atau plantation juga ada di infrastruktur contohnya seperti highway, railway, inspeksi untuk telecommunication, BTS, dan lain sebagainya juga di oil and gas dan mining juga butuh drone selain itu juga di nantinya nextnya dalam waktu dekat ini di logistik atau kargo juga akan membutuhkan drone dan juga pastinya di in-hunt atau industri pertahanan. Oke. Menurut? Iya. Nah dari FROG sendiri ini kan dibilang tadi adalah produsen berarti membuat drone begitu ya? Iya. Ini bukan diimpor tapi dibuat di dalam negeri? Betul sekali. Oke. Karena membuatnya, karena memanufaktur. Nah TKDN-nya itu seperti apa? Dan sektor mana yang paling banyak menggunakan drone dari FROG? Iya. Baik. TKDN kami sudah di assessment di 2022 lalu kita di 27,51% dan yang banyak menggunakan drone untuk saat ini adalah untuk agriculture atau plantation. Begitu. Baik. Oke. Artinya melihat beberapa potensi tadi berarti FROG sendiri melihat ini menjadi sebuah potensi yang cukup besar begitu ya? Itu. Oke. Lantas? Oke silahkan. Oke tadi kan banyak itu Sangat bersemangat saya. Sangat bersemangat agriculture begitu ya. Berarti kan peluangnya sangat signifikan. Apakah penggunaan drone untuk agrikultur saat ini juga segitu masifnya atau bagaimana? Baik. Kalau kita bisa ambil data dari Global Inside Market Drone itu di dunia sendiri saat ini sampai tahun 2028 akan forecastnya itu di 48,6 miliar dolar gitu ya. Untuk Asia Pasifik di tahun 2028 forecastnya di 10 miliar dan di Indonesia sendiri ini yang menarik nih 93 juta dolar Amerika itu yang akan di 2028 nanti. Jadi Asia dan Indonesia sendiri akan menjadi the most fastest growing market for drone industry di Indonesia. Terdiri dari beberapa sektor tadi yang agriculture plantation ada yang untuk infrastruktur, surveillance, mapping dan lain sebagainya dan juga di logistik cargo dan juga in hand. Seperti itu. Baik, apa efektivitas yang dirasakan oleh user dari drone yang diproduksi oleh FROX pada saat menggunakan drone yang diproduksi khususnya adalah untuk yang pertanian begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah karakteristik pertanian yang seperti apa yang membutuhkan drone lah. Karena kalau kita lihat dari sistem apa namanya penyiraman sendiri begitu ya ada berbagai macam metode yang bisa dilakukan lah gitu. Urgensi untuk kemudian sektor pertanian menggunakan drone itu apa Mas Adit? Baik. Kalau boleh saya jawab. Jadi untuk saat ini memang pasti dilihat dari efektivitas dan efisiensi dari penggunaan drone versus human ataupun petani. yang saat ini petani lakukan menggunakan sprayer itu manual itu bisa satu hektare itu bisa mungkin satu hari ya. Satu hektare sampai dua hektare satu hari. Tapi kalau drone sendiri dari tingkat efisiensi dan produktivitinya itu 15 menit bisa satu hektare sampai dua hektare. Seperti itu. Itu dari waktu. Lalu untuk dari paparan terkena resiko paparan kimia atau pesticida itu semakin berkurang resikonya. Jadi yang tadinya petani itu kadang terkena paparan di tangan ataupun di muka untuk melakukan secara manual saat ini jika pakai drone itu bisa terhindar. Seperti itu. Iya betul. Nah biasanya agrikultur yang seperti apa? Apakah misalnya lahan perkebunan sawit yang luas begitu ya yang mungkin juga bisa melakukan pemantauan dan juga pemetaan lahan sawit ataukah agrikultur yang sayuran juga mungkin atau bagaimana? Baik oke. Untuk lahannya sendiri kita melihat di Indonesia itu beragam juga. Dari yang tadi yang sawit yang oil palm yang memang luas sekali itu kita punya tipe yang memang drone yang cukup besar. Itu di 30 liter. Itu bisa mencakup wilayah satu blok. Satu blok itu bisa 2-3 hektare. Nah itu untuk irigasi dan juga kita kalau di sawit kita ada beberapa solusi selain dari yang sprayer tadi atau untuk irigasi kita ada drone untuk harvesting untuk pemanen kelapa sawit dan juga ada untuk drone pembuahan ataupun polinasi. Seperti itu. Nah itu untuk yang di kelapa sawit tapi kalau untuk yang di perkebunan contohnya kita bisa di kebun jagung kebun pisang kebun nanas itu kita bisa yang pakai 22 atau 16 liter dan juga sebelumnya itu bisa menggunakan apa namanya drone untuk surveillance kita ataupun aerial mapping untuk bisa mengetahui tanaman, kesehatan tanaman dan juga untuk eksplorasi lahan mana yang akan bisa digarap lagi. lalu untuk yang drone 10 liter kami itu akan bisa dipergunakan di petani artinya di pertanian ya untuk padi untuk pisang dan lain sebagainya dan juga drone kita dilengkapi dengan berbagai macam sensor yang bisa apa namanya menghindari obstacle dan juga mengikuti kontur lahan yang ada di lahan pertanian tersebut contohnya kayak di Bali itu teras hering dan lain sebagainya kita sudah siapkan itu baik saya penasaran seperti apa proses ideationnya hingga produksi dari drone itu dihasilkan atau mungkin kita kembali ke momen dimana kemudian FROX mengendirikan sebuah usaha begitu untuk memproduksi drone begitu apa yang menginspirasi kita akan bahas usaha jeda berikut ini ya Mas Aditya baik dan bersama kami usaha jeda kami akan segera kembali terima kasih Pemirsa kembali bersama kami dan kita masih di create up membahas FROX Indonesia sebuah startup yang memproduksi drone begitu ya bersama dengan Mas Aditya CEO-nya baik oke tadi sempat dibahas ataupun mungkin saya sempat tanyakan sebelum jeda proses ideationnya seperti apa sebelum akhirnya dapat memproduksi sebuah drone dan juga mungkin kembali ke momen dimana FROX ini didirikan begitu apa sih yang menginspirasi pendirian dari FROX sendiri Mas ya baik terima kasih Mas Wiki jadi kita melihat permasalahan problematika transportasi yang ada saat ini dari mulai kemacetan lalu lintas dari mulai susahnya akses ke daerah terpencil dan juga lamanya proses apa namanya pertanian gitu jadi dan juga SDM SDM di pertanian kan memang petani sudah cukup berkurang gitu jadi kita coba mencari inovasi untuk solusi dari masalah tersebut awalnya kita memang idenya untuk bisa memberikan solusi di macetan lalu lintas Jakarta jadi kita membuat drone passenger itu awalnya kita ambil dari yang tersulit dulu lalu setelah itu kita lihat mana nih yang lebih berguna saat itulah lalu kita menjalankan proses produksi untuk drone yang sprayer untuk agriculture karena petani saat ini juga sudah berkurang membutuhkan transformasi dari aplikasi teknologi di pertanian jadi seperti itu baik awalnya ini kan di tahun 2016 belum memproduksi drone begitu ya barulah di tahun 2020 sampai dengan saat ini sudah berapa banyak drone yang diproduksi kemudian harganya berapa yang paling murah baik saat ini kita sudah produksi di 134 produk itu tersebar dari Sabang sampai Marauke sudah dipergunakan oleh beberapa jenis pertanian dan juga petani-petani dan juga beberapa bisnis yang cukup besar corporate dan juga harga untuk di katalog sendiri itu di 180 jutaan rupiah seperti itu oke kalau kita bicara mengenai insan digital kan sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan startup yang menjerap insan digital bahkan kebutuhannya sangat tinggi tapi secara supply juga tidak terlalu banyak nah saya pengen tahu nih ketersediaan SDM di industri ini itu seperti apa sih Mas Adit baik untuk SDM sendiri memang tidak sebanyak lawyer, dokter ataupun apa namanya bankir atau apa namanya job yang lain ya gitu tapi kalau dari segi SDM sendiri memang sudah cukup banyak tapi belum bisa dibilang banyak juga tapi dari universitas-universitas sudah mulai ada materi ataupun mata kuliah yang memang mengedepankan di teknik Dirgantara khususnya si teknik saat ini Indonesia sudah cukup melek dan sudah cukup mempersiapkan ke arah masa depan itu dilihat dari kesiapan dari pilot drone yang ada di Indonesia ini menurut data saya kurang lebih di 5.000 personel yang bisa sudah sertifikasi pilot drone saat ini lalu yang untuk yang teknik Dirgantara sendiri ataupun teknik mesin propulsion aerodynamic itu ada dari universitas-universitas terkemuka seperti ITB UGM dan beberapa sekolah tinggi ataupun institut yang ada di Indonesia ini sebenarnya sudah mulai berkembang juga ya betul oke mas Adit persaingan dengan drone luar atau yang impor nah itu seperti apa baik ya kita gak bisa pungkiri memang sangat deras sekali khususnya dari luar negeri karena memang yang tadi saya bilang menurut data saya di dunia sendiri ataupun di Asia memang ini yang terbesar dan juga ada satu perusahaan besar di China yang memang menguasai pasar dunia itu kita tidak gentar artinya kita lebih tahu dan lebih mengerti tentang apa namanya situasi yang ada di Indonesia ini jadi apa yang dipunya oleh drone China belum tentu bisa dipakai di sini ataupun belum perlu untuk dipakai di sini tapi kita sendiri melalui riset dan juga mengelalui tes itu kita sudah tahu mana yang dibutuhkan sebenarnya oleh petani yang ada di sini jadi dan juga untuk after sales-nya kalau beli drone dari luar itu after sales-nya ataupun ketersediaan spare part dan juga servis-nya itu cukup makan waktu yang lambat atau lama 3 bulan sampai 6 bulan tapi kalau kita kita bisa dipanggil kapanpun untuk bisa melakukan servis di Indonesia sendiri bengkelnya ada di sini lebih dekat betul oke baik target untuk FROX ke depan sendiri apa saja Mas Adit baik target untuk FROX sendiri ke depan kita ingin inline dengan pemerintah we want to make Indonesian 4.0 jadi kita kita melakukan banyak komunikasi dengan pemerintah dan kita juga didorong oleh pemerintah untuk bisa akselerasi produk dan juga serta alih teknologi demi mencapai target pemerintah 4.0 lalu kedua akselerasi produk seperti yang tadi banyak ya various industry yang bisa menggunakannya ada yang untuk infrastruktur ada yang untuk passenger ada yang untuk cargo kita mempercepat prosesnya untuk bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan drone-run dari luar negeri dan yang ketiga dari kita sendiri ingin memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia ataupun anak-anak muda yang memang sudah siap dengan alih teknologi dan mengembalikan ke pertanian lagi karena sekarang anak-anak muda jarang masuk ke pertanian target profilnya profitnya sudah tercapai atau masih diupayakan saat ini sampai di Desember ini alhamdulillah sudah di 98% sudah hampir mid oke terima kasih banyak mas Haditya susah selalu untuk FROX sampai jumpa mas sehat selalu terima kasih dan pemirsa sebelum kami akhiri power breakfast pada pagi hari ini data update dari indeks harga saham gabungan sampai dengan pukul 9 lebih 28 menit waktu indonesia barat terpantau pemirsa IHSG masih menguat 0,31% dan di 7.205 break lagi pemirsa di posisi 7.200an dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga terpantau berada di 15.514 atau melemah tipis terhadap dolar Amerika Serikat di 0,09% untuk top 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 losers dapat anda saksikan di layar profisi dan juga di data RTI berikut adalah deretan saham-saham yang menjadi top losers pada pagi hari ini diantaranya pemirsa adalah Trin EDGE Cuan PTRO Gosko AISA KF dan juga ada ESA ada NTBK Jawa SKLT kemudian juga ada INET DEWA PAMG ITMA PTPS dan juga AHAP oke itu dia pemirsa update dari pasar modal pada saat ini dan 90 menit sudah kami menemani anda dalam Power Breakfast saya Prisa Sombodatu sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati